Wow ini kita lagi ada di studio musik ya ini punya siapa sih tempat siapa sih coba kita lihat Oh ada Om Faris, Halo Om Faris Mau latihan dulu nih, latihan buat konser berseratus Wow konser berseratus, 100 keyboardis untuk bangsa Gini ya kegiatannya musisi legendaris Indonesia, gimana kabarnya Om Faris baik? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik Belakang ini kesembukannya apa aja nih Om, mau keluarin single lagi kan? Iya lagi ngerancang single kolaborasi sama Ardhito Pramono Insya Allah lah dalam waktu dekat lagi dirancang-rancang dulu Waduh, kapan tuh singlenya bakal keluar? Belum tau, tapi kami lagi mencoba mempertemukan gagasan lah, ketemukan ide Oke lagi banyak ketemu sama Ardhito, kemarin juga baru live sama Ardhito di hidup kesinian Jakarta Oke ngobrolin soal lagu nih ya, soal single lagu Dulu ada dua lagu Om Faris yang populer banget di tahun 80an Ada Barcelona, Sakura gitu Boleh diceritain dikit Om gimana perjalanan dua lagu itu yang membawa kira-kira sampai melejut sampai sekarang gitu? Terus terang aja sih, aslinya sih aku nggak faham ya maksudnya gimana gitu Terus terang dalam membuat lagu aku nggak pernah terpikir bahwa itu bakal jadi hits atau nggak gitu Bikin lagu ya bikin lagu aja gitu, nggak mesti Terus ini bakal jadi hits nih, ini bakal nggak gitu, jadi hajar aja gitu Tapi ketika itu diterima oleh masyarakat, oleh banyak orang gitu, baru itu jadi satu yang spesial gitu buat saya Dan kalau saya boleh bilang justru lagu itu, lagu-lagu tersebut tuh mengikuti saya kemanapun gitu loh Kapan saya main tuh harus mau nggak mau, pasti mesti nyanyiin dua lagu itu Iya, tapi buat Om Faris sendiri arti dua lagu itu apa? Sangat besar lah ya, artinya tanpa lagu itu kan tidak ada Faris RM lah ya Artinya Faris RM memang mau nggak mau dikenal memang lagunya itu gitu loh Jadi udah, udah nempel, udah jadi signature lah bagi saya Ngomong-ngomong artiannya mau dimana nih Om Faris? Di studio, di studio kita ikuti Oke oke, yuk mari-mari Oke, kita ikuti Om Faris nih ke studio Nhatian dulu, kita nhatian dulu ya Nhatiannya di sini ya Om Faris? Iya, nhatiannya di sini nih, di DSS Studio Oke, kalau Om Faris sendiri pegang apa nih? Pegang drum kah atau apa gitu? Keyboard dulu, terus baru main drum juga Oke, tapi Om Faris ini kan udah terjun di dunia musik itu sejak masih belia ya Kalau nggak salah umur lima tahun itu udah mulai main musik Terus di tahun 77 dulu sempet bentuk band juga gitu kan? Aku pertama kali berkarir secara profesional di industri musik Indonesia itu jadi drumernya Chrisye dulu Jadi drumernya Chrisye baru Kemudian Chrisye lah adalah Al-Mahrum Chrisye dan Al-Mahrum Hari Rusli yang mendorong aku untuk berani mencoba bersolo karir gitu loh Karena menurut Al-Mahrum Chrisye dan Al-Mahrum Hari Rusli dua mentor utama aku bahwa lagu-lagunya bagus-bagus gitu Kenapa nggak coba sendiri aja solo gitu berani nyanyi Wah nggak berani nyanyi, wah berani deh nyanyi Bahkan album pertama saya tuh Senaka Keseberang itu diproduseri oleh Al-Mahrum Chrisye, Al-Mahrum Yoki, terus Kinana Sution Mereka mendukung dan ya udah akhirnya gara-gara tokoh-tokoh itu tadi lah saya bisa jadi Faris Al-M Wah inilah kisah dari Faris Al-M ya Jadi sampai sekarang masih aktif bermusik juga ya Masih dong Apa sih yang bikin cinta banget sama musik tuh apa sih sebenernya? Kalau aku, kalau aku tuh apa ya Mungkin karena memang apa namanya Memang udah bawaan diri sih ya Memang udah bawaan diri dan Dulu ya, dulu waktu saya kecil Saya cerita sedikit waktu saya kecil, ibu saya kan guru piano nih Waktu saya kecil itu Aku tuh sering ngeliat gitu Ibu saya tuh datang kayak ke satu lemari Saya ngeliatnya kayak satu lemari gitu Padahal itu kan sebetulnya piano ya gitu kan Terus saya bunyi tung 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 Itu saya jatuh cinta banget Sampai-sampai itu menjadi satu hal yang gini Jadi kalau saya rewel Saya gak mau makan Nangis Apapun gitu Ibu saya tuh gampangnya ya Ibu saya tinggal main piano Dan udah saya berhenti Dan duduk manis dan mendengarkan gitu Nah jadi mungkin itu ya Musik tuh udah Udah Jadi bagian yang begitu tuh di hidup saya tuh Makanya saya udah Gak pernah punya cerita-cerita yang lain lah gitu Gak ada pernah cerit-cerit jadi insinyur dokter gak pernah kesebut gitu Jadi apa Faiz? Jadi pemain band Terus kalau sekarang ngeliat musisi-musisi yang baru saat ini Gimana tanggapannya nih kan banyak yang sekarang juga musisi muda Yang lagu-lagunya pun viral gitu sekarang Luar biasa Luar biasa Luar biasa ya Mereka punya gagasan-gagasan yang menarik Dan saya selalu tertarik dengan pengusik-pengusik yang berani membawa gagasan-gagasan baru Yang out of the box gitu Out of the box dari industri mainstream gitu Makanya aku pengagum Ardhito Pramono Tulus Isyana Misalnya Lagu-lagu mereka Luar biasa Karyakannya mereka tuh luar biasa Out of the box gitu Dan sukses pula gitu Jadi artinya Itu bukti bahwa Tidak harus Selalu harus musisi tuh Kalau pengen sukses tuh harus mengikuti arus mainstream Enggak gitu loh Percaya diri aja Yang penting percaya diri Percaya diri Percaya diri Percaya diri dan konsisten Boleh dong disebutin lagu-lagu yang paling favoritnya itu apa tuh dari musisi-musisi yang tadi Tulus Hati-hati di jalan Monochrome Isyana Ilsonyo Ya Terus My Mistress misalnya Ardhito Sudah Aku suka juga First Love Bitter Love Banyak lah Hampir semua Aku dengerin kalau babu mereka Oke Tapi ini denger-denger ya Dulu kan katanya ada yang ngefans banget nih sama Om Faris Sampai katanya dulu Mau ketemu Om Faris Tapi gak bisa sampai nyoba bunuh diri Iya Beneran itu Bukan gak bisa ketemu Jadi Itu di Medan Dulu ada nama Fans aku namanya Muni Sekarang dia tinggal di Australia Udah kawin Udah Tapi masih Masih sering Masih suka kontak lah gitu ya Dia Dia dulu Pengakum Faris Terus gara-gara Saya mustinya main di Medan Saya mustinya main di Medan Tapi Satu hal tuh Jadi tertunda gitu Bukan Bukan batal loh ya Tertunda 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 Tapi Dia diledekin sama temen-temennya Sama temen-temen SMA Diledekin gitu Wah Faris gak jadi datang Syukurin lu gak jadi datang Gini-gini Nah Sampai membuat dia Menyayat dirinya sendiri Bener ya Bener 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 Terus dirus duwi Dirus duwi sama orang tua saya Ya udah Kamu berangkat aja ke Medan Dan akhirnya saya datang ke Medan Langsung ke rumah sakit Saya gak Saya gak kemana-mana lagi Langsung ngurusin itu Lantung ke rumah sakit Terus Ketemu sama anaknya Sama muniknya Muniknya masih koma Terus Saya bilang sama keluarganya Udah Ibu 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 pulang aja Sekeluarga Biar saya nunggu Dan ketika saya menunggu itu Saya hanya berdoa sama Tuhan Saya cuman bilang Kalau popularitas itu Membawa hal-hal seperti ini Janganlah gitu Mendingan dicabut aja lah Popularitas gitu Dari hidup saya gitu Eh Gak berapa lama Tangannya mulai gerak Dan akhirnya dia Sadar gitu Nah pertanyaannya adalah Apa rasa hati saya gitu Ketika Dia mau bunuh diri Karena saya tidak datang Ketika dia sadar dari koma Yang pertama dia lihat Saya gitu Apa perasaan hati saya tuh Itu gak bisa dilupa Saya gak bisa lupa Dan itu luar biasa sekali Maksudnya luar biasa ngeri gitu ya Ngeri Artinya untuk Untuk saja banyak Orang tahu Harus tahu bahwa Popularitas itu Tidak selalu indah gitu Tapi ada banyak Sisi tragis Ada banyak Sisi tragicnya juga Oh Ini kan mungkin Ada momen Tragisnya gitu ya Kalau yang paling Menyenangkan Momen paling menyenangkan Selama berkarir Banyak Yang paling menyenangkan Bagi saya sebetulnya Adalah main band Ketika Ketika pentas gitu Ketika berpentas di Hadapan Banyak publik gitu ya Itu saling bertukar energi Kami membawa energi Lewat karya Kita lempar ke penonton Penonton Membawa Balik energinya Dengan sambutan Itu rasanya Gak ada duanya Untuk bisa didapat Di hal lain di dunia ini Dalam kehidupan ini Itu sangat membahagiakan Terakhir nih Om Faris Harapan Om Faris Untuk dunia musik Kedepannya Di Indonesia ini Seperti apa? Saya melihat banyak Banyak sekali kemajuan Sebetulnya Di industri musik Indonesia Tapi Saya berharap Musik di Indonesia ini Bisa berkembang Dan tidak salah diartikan Oleh generasi-generasi Yang ingin berkiprah Di dunia musik Di Indonesia Di tanah air Yang perlu saya ingatkan Bahwa Musik itu Bukan sekedar popularitas Tapi musik itu Adalah tanggung jawab Dan amanah Atas anugerah Yang kita dapat Dari Tuhan Wow Sangat mulia sekali ya Oke Om Faris Thank you Untuk waktunya Selamat melanjutkan Latihannya Untuk konser ber100 Semoga sukses terus Om Faris Insya Allah Alhamdulillah Terima kasih banyak See you